Mungkin gak bangun pabrik tanpa jalan? Mungkin gak bangun perkebunan tanpa jalan? Mungkin gak bangun perkebunan tanpa jalan? Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan? Mungkin tidak membangun paruisa tanpa jalan? Artinya, jangan dipisah-pisah. Jalan tidak semata-mata persoalan distribusi. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri, membangun wisata, membangun produksi, Membangun pertanian, perkebunan, dan sebagainya Kadangkala banyak orang melihat sangat sederhana Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal Dia melihat jalan cuma kumpulan semen Bukan, jalan adalah arah media Membangun peradaban dan lapangan kerja Pemerintah dan pemerintah clear, itu konstitusional Itu teori Jangan kemudian disimplifikasikan Persederhanakan seolah-olah pemerintah saja Anda DPR bukan? Anda regulator bukan? Anda pengguna-undang bukan? Pemerintah memaksa partai-partai koalisi pemerintah Untuk ikut Jelas partai-partai kecil tidak ingin 20% Ada pemaksaan buktinya apa? Bahwa kemudian pemerintah mengajukan kedua rancangan Biar dia mempertahankan argumentasinya Itu bukan pemaksaan Sama seperti Bung Sebagai DPR boleh mempertahankan argumentasi Menurut saya baca lagi kamu Kumpulan-kumpulan video Adian Nabi Tupulu Mempermalukan TKN Prabowo Termasuk Roki Gerung Risip dasar ekonomi itu tiga Produksi, konsumsi, dan distribusi Jalan yang disampaikan oleh Bang Adian adalah distribusi Distribusi itu jika kita tidak punya produksi Kita akan import oleh karena itu Yang akan dibuat oleh Prabowo Sandi Yang akan dibuat Membangun wisata, membangun produksi, membangun pertanian, perkebunan dan sebagainya Kadang-kadang banyak orang melihat sangat sederhana Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal, dia melihat jalan cuma kumpulan semen Bukan, jalan adalah arah media membangun peradaban dan lapangan kerja Enggak maksudnya mau coba berapa kali lagi? Bahwa mereka boleh mencoba lagi? Tidak apa-apa Tapi ya bersiap-siap kalah lagi Dan kemudian merasa diri menjadi lebih pintar dan bisa mengakimi yang lain Kita berbeda pendapat itu sah, itu wajar saja Anda tidak bisa menggiring orang menjawab sesuai dengan inginan Anda Tidak bisa Itu menurutkan kualitas-kualitas Anda Bahwa Anda tidak berbicara dalam konteks intelektualitas Anda Tapi dalam konteks kepentingan Anda Oke, bisa dijawab Presiden Jokowi sudah membangun 40 meter jalan 40 pelabuhan, puluhan bandara dan sebagainya Jalan itu dibangun tidak untuk jalan Pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan Bandara dibangun tidak untuk bandara Semua untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata Dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua Semua berarti kesejahteraan buat kita semua Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara imfan Membangun negara bukan sulap Membangun negara bukan cuma omong besar Membangun negara butuh kerja-kerja besar Membangun negara butuh fakta dan kenyataan Bukan menebarkan pewaksi bagi rakyat Membangun negara butuh kaum muda Karena negara yang tidak percaya pada kekuatan kaum mudanya Tidak akan pernah punya masa depan Pertanyaan saya, yang kalian perdebatkan Ambang batasnya atau besar besar persentasenya Tidak akan adalah apal batasnya menjadi salah Karena film presenya serentak Pakat tiket yang sudah dipakai, jadi pake kembali Kalau tidak serentak, jadi benar Tindakan adalah manifestasi dari pikiran Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar Yang lain, bicaranya saja yang besar Tindakannya kita belum tahu Nah, Prabowo apa karyanya? Apa prestasi dia yang bisa kita banggakan sebagai pemimpin publik? Ini Indonesia Oke Bukan batalion Beda dia pimpin pasukan dan beda dia pimpin rakyat sipil Oke, mungkin beberapa karya dia di pemimpinan bagus Walaupun berakhir buruk dan pemecatan Jokowi belum pernah dipecat Prabowo sudah Ya, itu kan jadi alat ukur kita Arogansi daripada kekuasaan Dan arogansi daripada elit partai politik Siapa? Pemimpinan siapa? Kita dengarkan Yang memuasai pemerintah Yang membuat undang-undang itu tidak cuma pemerintah Pemerintah dan komponen, clear Itu konstitusional Itu teori Jangan kemudian disimplifikasikan, dipersederhanakan seolah pemerintah saja Iya betul Anda DPR bukan? Iya Anda Repulator bukan? Iya Anda membuat undang-undang bukan? Oke Partai pemerintah memaksa partai-partai koalisi pemerintah untuk ikut Jelas partai-partai kecil tidak ingin 20% Ada pemaksaan buktinya apa? Bahwa kemudian pemerintah mengajukan kebuah rancangan Biar dia mempertahankan argumentasinya Itu bukan pemaksaan Sama seperti Bung sebagai DPR boleh mempertahankan argumentasi Menurut saya baca lagi kamu arti pemaksanya seperti apa? Jangan mengatakan karena telah diputuskan berkali-kali Maka tidak ada gunanya seperti judicial review Tidak ada yang mengatakan tidak ada gunanya Tidak ada gunanya begini Tidak pernah terucap Jangan ditambahkan Jangan menambahkan Abang batasnya sangat kecil Ada abang batas tapi jangan besar-besar Betul Tidak cukup 20% Kehwetiran ini coba mereka transform menjadi kekhawatiran buat rakyat Tidak Yang khawatir mereka Yang takut mereka Ini bahaya buat mereka Tidak untuk rakyat dan tidak untuk demokrasi Kutnya yang jenderal-jenderal dilantik itu dilantik oleh tentara yang pernah dipecat Apa kata dunia? Yang akan jadi persoalan bagi saya begini Ketika Prabowo menang nanti Dia menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata darat, laut, dan udara Lalu dia akan melantik sekian banyak jenderal Termasuk adian Nabi Tupulu dalam menangkal segala serangan yang ditujukan kepada Jokowi Sampai Rogi Gerung turun tangan untuk menghadapi seorang adian Nabi Tupulu Adian Nabi Tupulu mengatakan Tidak ada membangun negara yang secara instan Negara bukan sulap Membangun negara bukan hanya omong besar Membangun negara juga butuh kerja-kerja yang besar Membangun negara juga butuh fakta Bukan huaks Ujar adian Nabi Tupulu melanjutkan Hal yang lain ya Saya pikir dia memberikan harapan pada banyak Banyak kaum perempuan ya Karena dia butuh ibu negara tentunya Oke baik, terima kasih Ini pernyataan memang aneh ya Untuk seorang yang kapasitas seperti Prabowo, jenderal, calon presiden sekian kali Lalu mengutip novel Fiksi Ya menurut saya lucu saja gitu loh Atau mungkin dia sedang mencoba mempromosikan novel itu biar laku banyak Saya juga tidak tahu seperti apa Dia tahu secara usia inilah momentum politik terakhirnya Tetapi secara kekuatan dia tidak punya kekuatan untuk memenangkan pertarungan ini Di sisi yang lain kalau kita bicara sejarah masa lalu Dia sudah kalah berkali-kali Bahwa dia punya mental yang kuat untuk kalah dan maju lagi Kalah dan maju lagi Memang hebat Memimpin kali ini Dengan gagasan-gagasan Harusannya buat uji coba Nah bukan gagasan 0.16 Mei kemarin Habis-habisan lah Prabowo memuji Apa Surya Dharma Ali Kemarin ditangkap Surya Dharma Alinya Nah dia bilang Harus dicontoh Bagaimana Surya Dharma Ali Mengelola mekanisme Haji kita Nah kemarin malam Kemarin malam menjadi tersangat Oh 99 nya itu PKS memajukan Maksudnya 99 nya mau jadi calon presiden Bener lain Bener Kalau kaosnya keluar Orangnya keluar keluar Yang lucu Prabowo malah buka kaos Jadi memang responnya juga Nah yang kedua Kalau kita mau bicara tentang presiden Yang diadu itu program Bukan kaosnya Apalagi tagarnya Harusnya disampaikan Nom program dari calon presiden PKS yang sampai sekarang Tidak punya calon presiden ini Itu apa Gaya sudah punya presiden Apa Presiden PKS sudah ada Sudah ada Calon presiden sudah ada Sudah Calon presiden ada 9 kan Iya Mulai dari amateriawan Belum putus Prinsip dasar ekonomi itu tiga Produksi, konsumsi, dan distribusi Jalan yang disampaikan oleh Bang Adian Adalah distribusi Ya Distribusi itu Jika kita tidak punya produksi Kita akan import Oleh karena itu Yang akan dibuat oleh Prabowo Sandi Yang akan dibuat Yang akan dibuat Saya agak bingung ya Mungkin gak bangun pabrik tanpa jalan Mungkin gak bangun perkebunan tanpa jalan Mungkin gak bangun perkebunan tanpa jalan Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan Jadi memang responnya sulit kita Nah yang kedua Kalau kita mau bicara tentang presiden Yang diadu itu program Bukan kaosnya Apalagi tagarnya Harusnya disampaikan Program dari calon presiden PKS Yang sampai sekarang tidak punya calon presiden ini Itu apa Gaknya sudah punya presiden Apa Presiden PKS sudah ada Sudah ada Calon presiden sudah ada Sudah Sudah ada Calon presiden ada sembilan kan Iya Oh masih banyak Mulai dari amateriawan Belum putus Prinsip dasar ekonomi itu tiga Produksi Konsumsi Dan distribusi Jalan yang disampaikan oleh Bang Adian adalah Distribusi Distribusi itu Jika kita tidak punya produksi Kita akan import Oleh karena itu Yang akan dibuat oleh Prabowo Sandi Yang akan dibuat Yang akan dibuat Saya agak bingung ya Mungkin gak bangun pabrik Tanpa jalan Mungkin gak bangun perkebunan Tanpa jalan Mungkin gak bangun perkebunan Tanpa jalan Mungkin tidak membangun industri Tanpa jalan Jadi memang responnya Juli atas Nah yang kedua Kalau kita mau bicara tentang presiden Yang diadu itu program Bukan kaosnya Apalagi tagarnya Harusnya disampaikan Nom program dari calon presiden PKS Yang sampai sekarang Tidak punya calon presiden ini Itu apa? KS sudah punya presiden Apa? Presiden PKS sudah ada Sudah ada? Calon presiden sudah ada? Sudah Sudah ada Calon presiden ada sembilan kah? Iya Mulai dari amateriawan Belum putus Belum putus Prinsip dasar ekonomi itu tiga Produksi Konsumsi Dan distribusi Jalan yang disampaikan Sampaikan oleh bank adian Adalah distribusi Ya Distribusi itu Jika kita tidak punya produksi Kita akan import Oleh karena itu Yang akan Yang akan dibuat oleh Prabowo Sandi Yang akan dibuat Yang akan dibuat Saya agak bingung ya Mungkin gak bangun pabrik Tanpa jalan Mungkin gak bangun Perkebunan tanpa jalan Mungkin gak bangun Perkebunan tanpa jalan Mungkin tidak membangun industri Tanpa jalan Terima kasih telah menonton